Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Disini saya akan review salah satu aplikasi dari Computergate Yaitu aplikasi kasir toko Untuk tampilan awalnya seperti ini ada menu master Rahasi laporan dan utilitas Di menu master terdapat 6 menu Identitas kategori satuan barang pelanggan dan supplier Untuk menu identitas ini kalian bisa mengisi Identitas dari kasir toko kalian Seperti ini kita simpan Untuk menu kategori kalian bisa mengisi kategori Barang yang kalian jual Untuk menu satuan bisa mengisi satuan barang Untuk menu barang kalian bisa mengisi nama barang disini Untuk menu pelanggan kalian bisa mengisi Nama pelanggan dan untuk menu supplier Kalian bisa mengisi nama supplier disini Lalu untuk transaksi Ini ada 4 menu Untuk pembelian kita coba melakukan pembelian Barang Kita belanja Barang terlebih dahulu Ini wajib diisi semua Harga belinya Jumlahnya 10 Kita jual pertama 11.000 Harga jual 11.000 Taruh peranjang kita simpan Bayarnya 100.000 Bayarnya 100.000 Nah ini tadi sudah melakukan pembelian barang Sekarang kita coba jual barang yang sudah kita beli tadi Nama barang Kita beli 1 Bayarnya 12.000 Nah ini untuk mencetak stroke ini dibutuhkan bluetooth ya Atau bluetooth printer Untuk tampilan stroke nya Seperti ini nantinya Lalu untuk membayaran pihutang ini Apabila kalian mau membayar pihutang bisa dimasukkan di menu ini Untuk bayaran hutang ini apabila ada pelanggan yang mau membayar hutang bisa dimasukkan di menu ini Lalu untuk laporan ini terdapat banyak menu ya Untuk dari laporan pelanggan sampai laporan bayaran pihutang Di masing-masing menu tersimpan data yang ada dalam aplikasi ini Lalu untuk utilitas Ini ada 5 menu Untuk meningkatkan versi Ini kalian bisa meningkatkan versi aplikasi ini ke versi pro Jadi ngontongnya kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap Untuk menu backup ini di yang versi pro Untuk restore juga di yang versi pro Untuk reset data kalian bisa reset data aplikasi ini disini Dan untuk cara penggunaan ini kalian akan dialihkan ke youtube nya komputer kit Jadi kalau ada yang belum paham sama aplikasi ini Bisa melihat video tutorialnya di youtube nya komputer kit Oke itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh